Saya sering lupa, apakah itu pertanda demensia? Sebenarnya belum tentu selalu demikian ya, karena lupa-lupa itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Misalnya kalau seseorang itu pada satu sekuens tertentu lagi banyak persoalan gitu. Dia harus mikirin sekolah anak yang baru, anak yang satu lagi harus masuk kos-kos yang baru. Lalu tiba-tiba dapat berita suaminya harus pindah kantor, itu bisa dalam satu saat harus menerima informasi dan persoalan begitu banyak. Maka begitu ada informasi baru, mungkin nggak terkandungin baik. Atau orang yang sudah sepuh gitu mikirin ini satu anaknya kok bermasalah, yang satu nggak cocok dengan anak yang lain. Sementara besan ini kok tiba-tiba begini. Wah begitu banyak persoalan dalam satu waktu tertentu, kemudian tiba-tiba ada yang nanya, Mbah tadi udah sarapan belum? Terus lupa gitu. Udah sarapan atau belum ya? Mana pikiran gitu kan? Nah itu belum tentu merupakan suatu gejala dari demensia. Jadi lupa-lupa tidak selalu merupakan gejala awal dari demensia. Pengamatan lebih lanjut, penelusuran lebih lanjut, dan melihat gejala-gejala yang lain yang mungkin menyertai, itu merupakan suatu langkah untuk pemastian lebih lanjut sebenarnya. Terima kasih telah menonton!